Halo sekolah Fahri Andra dan saya sekarang ini mendemonstrasikan cara membuat kupu-kupu berterbangan menggunakan aplikasi Adobe Flash CS3 Hai yang pertama kita buat dulu Hai untuk kupu-kupunya menggunakan oval tool kita pertama membuat bagian sayapnya ya kita buat tiga oval dengan satu yang besar dan dua kurang kecil sekarang kita akan membuat motif sayap kupu-kupu dengan membengkokkan hai 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 kita membuat motifnya Hai ngeprnovahkl juga lalu kita group kita copy paste kita putar balik sekarang kita akan membuat bagai tubuhnya dan kepala kita gunakan lentur untuk membuat lalu kita group pada bagian tubuh kita satu konsep dengan badan bahan kita buat convert the symbol kita namakan kuku-kuku saja lalu klik double kita distribute the layer agar terpecam menjadi 4 layer lalu kita beri nama layer-layer sesuai bagian tubuh dari kuku-kuku sekarang kita akan membuat animasi kepakan sayap kita masukkan frame 6 pada bagian badan sayap kanan dan sayap kiri lalu kita masukkan mesin mesin pada frame sayap kanan dan sayap kiri sekarang kita masukkan keyframe pada sayap sekarang kita ubah ukuran sayap kemudian 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 dan hasilnya akan seperti ini sekarang sekarang kita akan membuat jalur kupu-kupu keterbangan kita kejarkan dulu ya kita buat motion twin kita tarik ke frame 70 kita buat keyframe log kita akan membuat guide add berfungsi untuk memberi jalan pada kupu-kupu kita log pada kupu-kupu kita namakan 51 karena kita akan membuat kupu-kupu yang lebih dari satu kita akan membuat 4 atau 3 sekarang kita akan membuat jalur online tool oke saya lupa menggunakan pen tool yang sekarang kita klik kemudian kita klik freeframe 1 kita arahkan kupu-kupunya di frame 1 ke arah jalur dan kita jembat 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 Oh, maaf sebab ada Yang saya lupakan Kita buat dari bawah Ya, pada frame kita unlock dulu Kita hear kupu-kupu Kita ke pada frame 1 Kita arahkan kupu-kupunya Ke arah jalur Kepada frame 70 Kita arahkan ke Kepada akhir jalur Lalu pada tengah-tengah frame Kita checklist orient to path agar kupu-kupu mengikuti hal jalan Ya, ini hasilnya Sekarang kita akan membuat lebih banyak kupu-kupu Kita copy paste saja Kalau kita buat layer baru Dan akan kupu-kupu-kupu 2 Ya, caranya sama seperti pada kupu-kupu 1 Jadi tinggal kita ulang-ulang saja Mungkin kita tambah variasi Kalau pergerakannya agak sedikit berbeda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita akan membuat 4 kupu-kupu-kupu Ya, tersisa 2 kupu-kupu lagi Terima kasih telah menonton! 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 ya adalah hasil air kalau saya akan men-save ya berikut video demonstrasi kupu-kupu terbang dari saya terima kasih